Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema Jangan Tawar Hati Amsal 24 ayat 10 Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Masa kesesakan adalah masa yang tidak menyenangkan. Dalam bahasa asli, sara artinya kesengsaraan, kepedihan, penyakit, kesedihan, penderitaan, kemalangan, dan kemerosotan. Nah, masa kesesakan seperti masa yang kita alami saat ini di mana semua orang mengalami kesesakan oleh karena tidak bisa melakukan aktivitas sebebas seperti sebelumnya. Bahkan, banyak mengalami kemerosotan dalam hal ekonomi banyak yang menganggur banyak yang tidak bisa melakukan program-program yang sudah direncanakan sehingga banyak diantara mereka yang akhirnya mengalami kesedihan dalam situasi ini. Masa kesesakan ini bisa saja terjadi oleh karena perbuatan atau kecerobohan kita sendiri. Misalnya, kita sekalipun sudah tahu bahwa kita harus melakukan protokol kesehatan melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan tetapi kita sering lalai melakukannya akibatnya bisa jadi kita terkena penyakit. Nah, ini disebut bahwa kesesakan yang kita lakukan sendiri atau karena akibat dari kelalaian kita sendiri. Sedangkan, bisa juga kesesakan terjadi disebabkan oleh orang lain. Mereka yang tidak menepati atau tidak melakukan yang sebaiknya atau tidak melakukan protokol kesehatan sehingga kita bisa saja terkena dampak itu. Tapi bisa juga kesesakan terjadi karena Allah punya rencana. Kita ingat cerita Ayub dan cerita Yusuf. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun penyebabnya masa kesesakan ini, Amsal pasal 24 ayat 10 mengingatkan kita, Jangan pernah tawar hati. Karena sikap tawar hati tidaklah akan menyelesaikan masalah. Sikap tawar hati tidak akan mengubah situasi menjadi lebih baik. Sikap tawar hati tidak akan bisa memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Sebaliknya, justru sikap tawar hati akan membuat menguras energi positif kita. Akan menguras hati dan pikiran kita. Sehingga kita semakin lemah. Bahkan kekuatan kita semakin merosak. Dikatakan disini bahwa kekuatan kita semakin kecil. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan. Dalam kondisi kesesakan ini, kita harus belajar untuk beriman kepada Tuhan. Berserah, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Beriman berarti kita harus percaya sekalipun kita belum melihat. Dan meyakini sungguh-sungguh bahwa Allah telah mengatur segala sesuatunya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita beriman. Kita tidak tahu kapan akan berakhir situasi ini. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah masa pandemi ini. Tapi mari kita belajar dari toko Abraham. Yang siap beriman, melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Dia beriman sekalipun belum tahu kemana akan pergi ketika Allah memanggil dia dari tempatnya di Urkasim untuk pindah ke tempat yang lain. Tetapi Abraham turut dan taat mengikuti perintahnya Tuhan. Abraham juga taat kepada Tuhan ketika Allah menyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya yang telah ditunggu selama 25 tahun. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya Tuhan akan menyediakan domba jantan untuk menggantikan anaknya. Tapi Abraham tetap taat kepada Tuhan. Abraham tetap mengikuti perintah Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan melakukan semua yang terbaik bagi Abraham. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kita juga tidak mengerti bagaimana situasi kondisi ini. Tetapi yakinilah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Berimanlah dan yakinlah bahwa Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita semuanya. Kita ikuti saja langkah-langkahnya Tuhan. Kita taat saja kepada perintahnya Tuhan. Dan kita mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik. Kita berkarya dengan baik. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita pasti akan melewati masa kesesakan ini dengan penuh sukacita. Oleh karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Jangan tawar hati pada masa kesesakan. Tetapi kita harus terus menerus bersemangat. Dan terus menerus berharap. Dan terus menerus bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang hidup. Yang akan selalu setia bersama-sama dengan kita. Jangan tawar hati pada masa kesesakan. Karena masa tawar hati akan membuat kekuatan kita semakin lemah. Amin.